Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari terserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam, ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku saku ya, kecil. Dan ini cukup penting untuk dimiliki oleh umat muslim. Ini judulnya Matan Al-Usul Al-Thalathah, Tiga Landasan Poko Akidah Islam. Ini penulisnya, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kemudian penerbitnya dari Darul Haqq. Mungkin sebagian ada yang alergi dengan nama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya, karena di Indonesia ini beliau sering di fitnah sebagai wahabi ya. Kan tetapi teman-teman bisa dipelajari dulu bukunya, silahkan dibaca dulu. Apakah ada yang menyimpang ataupun ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau sepanjang pengetahuan saya sih, hampir semua yang beliau sampaikan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi saya tidak menemukan pertentangan-pertentangan yang ada di dalam tulisan-tulisan beliau ya, sampai saat ini. Jadi saran saya jangan alergi dengan namanya, silahkan pelajari dulu. Karena banyak orang yang baru dengar namanya sudah langsung membencinya, padahal kita tidak tahu seperti apa ajarannya ya. Nah ini, matan Al-Usul As-Salasa ini sangat penting, karena di dalamnya ini berisi tentang mengenal, pokoknya itu mengenal Allah, mengenal Muhammad Rasulullah SAW, dan mengenal Islam, ajaran Islam. Dan di sini, ini matannya ya, jadi ada Arabnya, kemudian ada artinya. Di sini dari kitabnya gitu, langsung diterjemahkan. Jadi tidak ada penjelasannya gitu ya, tidak ada penjelasan. Jadi ini cocok untuk para santri kalau mau menghafal. Nah ini saya contohnya, Ilam rahimakallah, andahu yajibu alayna ta'alu mu'arba'i masail. Wajib ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi anda, bahwa kita wajib mempelajari empat permasalahan. Al-ula al-ilmu, wahuwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatuddinil Islam bil'adillah. Ini yang pertama. Kemudian, as-saniyah al-amalubih, mengamalkan ilmu tadi. Nah ini intinya sebenarnya yang dibahas yang ini ya, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatuddinil Islam. Tapi ini mukadimahnya juga penting, ini bagus-bagus mukadimahnya. Jadi intinya, nah teman-teman bisa lihat ya, di sini dalil lagi, dalil lagi, Al-Quran lagi. Itu yang saya suka dari tulisan-tulisan beliau, karena beliau tidak menyampaikan sesuatu tanpa dalil ya, selalu ada dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah ini kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana kalau buat hafalan. Seperti tadi misalnya kita menghafal cukup mudah ya. Seperti itu dan seterusnya. Ini jadi mudah untuk hafalan ya, dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, harganya juga kalau buku kecil gini ya tentu murah ya. Rata-rata antara Rp10.000 atau di bawah Rp15.000 lah rata-rata buku-buku kecil ya. Di bawah Rp15.000 jarang yang di atas Rp15.000 kecuali yang tebal. Kalau ini, kalau tidak salah ini di bawah Rp10.000 kalau tidak salah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi, sekali lagi saya sangat merekomendasikan buku ini khususnya untuk para penuntut ilmu, para pelajar, santri-santri untuk menghafal kitab Al-Usul As-Salasa ini dengan membeli buku Matan Al-Usul As-Salasa ini. Bagi teman-teman yang berminat, seperti biasa, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087-870-173-490. Atau teman-teman juga bisa order melalui website di web kami di www.teserbamuslim.com Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.